Kita sering terpaku pada pertanyaan seputar kemampuan seseorang. Mampukah ia melakukan banyak tugas sekaligus? Namun, bagaimana jika kita bergeser sedikit? Bayangkan skenario ini. Lebih baik mana seorang prajurit yang ditugaskan mengurus kebun atau seorang tukang kebun yang tiba-tiba berada di medan perang? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh. Namun, dibaliknya tersimpan makna mendalam yang patut kita renungkan bersama. Menentukan apakah spesialis atau serbabisa lebih unggul adalah perdebatan yang menarik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami karakteristik dari masing-masing individu tersebut. Spesialis adalah individu yang menguasai satu bidang secara mendalam. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat spesifik dan keterampilan yang terfokus. Di sisi lain, orang serbabisa atau generalis adalah individu yang memiliki pengetahuan yang luas dan beragam. Mereka dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Sekarang, siapa yang lebih baik? Jawabannya tidak sesederhana itu. Judul video ini mungkin memberikan kesan yang terkesa-kesa. Namun, perlu diingat bahwa konteks saat ini sangatlah dinamis. Kita hidup di era yang sering disebut sebagai renaissance digital. Di mana perkembangan teknologi telah menciptakan banyak kemungkinan baru. Di satu sisi, kita dihadapkan pada berbagai peluang yang menjanjikan. Namun di sisi lain, kita juga harus berhadapan dengan inovasi yang bersifat destrutif. Oleh karena itu, diputuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan berbagai jenis keahlian dalam menghadapi kompleksitas dunia saat ini. Sejak awal peradaban manusia, orang spesialis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Evolusi telah membawa kita pada titik di mana kita tidak hanya mengenal spesialisasi pada manusia, tetapi juga pada makhluk lain seperti kolonisme. Di sana, setiap individu memiliki tugas khusus, mulai dari mencari makanan hingga menjaga ratu. Begitu pula dengan manusia, kita telah mengembangkan berbagai jenis pekerjaan yang saling melengkapi. Dari pemburu dan petani hingga profesi modern yang sangat beragam. Kita seringkali terpesona oleh keahlian para spesialis. Namun, di balik layar ada sosok lain yang tak kalah penting, para generalis. Dialah yang mengkoordinasikan berbagai keahlian, memimpin tim, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Singkatnya, generalis atau orang serbabisah adalah sosok yang menarik benang merah dalam tatanan masyarakat yang kompleks ini. Dan peran mereka jauh lebih berharga daripada yang kita kira. Untuk memimpin sebuah tim secara efektif, seorang individu idealnya harus memiliki kompetensi yang mendalam dalam bidang yang bersangkutan. Terdapat anggapan umum bahwa seorang generalis tidak memiliki spesialisasi yang kuat. Namun, anggapan ini perlu diluruskan. Seorang generalis sejati memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan yang memadai di berbagai bidang. Namun, tetap memiliki spesialisasi yang mendalam dalam satu atau beberapa bidang tertentu. Kemampuan untuk mengelola berbagai bidang tidak dapat dicapai hanya dengan pemahaman yang dangkal. Sebagai contoh, seorang pemimpin eksekutif di sebuah perusahaan energi nuklir idealnya memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi nuklir. Meskipun, ia juga harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat. Sebaliknya, seorang ahli nuklir tidak serta-merta memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah organisasi yang kompleks. Individu yang memiliki pengetahuan lintas bidang atau sering disebut generalis adalah sosok multidimensional. Mereka mampu berpikir secara luas, melirik permasalahan dari berbagai sudut pandang, dan mengaplikasikan pemahaman dari satu bidang ke bidang lainnya. Ambil contoh Jim Simmons. Sebagai seorang ahli matematika, naluri kewirausahaannya mendorong untuk mencari peluang di luar bidang keahlian utamanya. Dengan tekun mempelajari dunia keuangan, ia kemudian berhasil mengembangkan metode kuantitatif yang inovatif untuk berinvestasi di pasar finansial. Fakta menariknya, para musisi papan atas adalah contoh sempurna dari seorang generalis. Meski punya suara khas yang memikat banyak pendengar, mereka tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti produser, label rekaman, dan manajer. Jadi, bisa dibilang mereka adalah generalis yang sukses. Meskipun ada juga musisi solo yang berkarya secara mandiri, jumlah mereka masih sangat sedikit. Ini membawa kita pada poin selanjutnya. Mari kita bahas konsep penting, berpikir berbasis nilai dan hasil. Ingat, hasil akhir suatu pekerjaan tak selalu sebanding dengan input yang kita berikan. Kadang kita bisa meraih 10 kali lipat hasil dari satu unit input atau sebaliknya. Faktor pengungkit atau leverage sangat krusial di sini. Bayangkan Anda membuka usaha potong rambut. Jika Anda mengerjakan semua tugas sendiri, mulai dari memotong rambut hingga mengurus administrasi, seberapa besar hasil yang bisa Anda capai? Bandingkan dengan skenario di mana Anda memiliki tim ahli di setiap bidang. Tanpa perlu saya hitung, jelas hasilnya akan jauh lebih baik, bukan? Namun, perlu diingat, banyaknya karyawan tidak selalu menjamin peningkatan produktivitas. Intinya, seorang generalis yang mampu memanfaatkan keahlian para spesialis akan meraih hasil yang jauh lebih optimal. Pemikiran berbasis hasil intinya adalah bagaimana mencapai target lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Generalis ibarat seniman yang serba bisa, sementara spesialis adalah mesin yang terampil di bidangnya. Mr. Beast adalah contoh nyata dari penerapan pemikiran ini. Dari awal berkarya, ia sangat serius mengasah kemampuan di YouTube. Ia paham betul konsep leverage dan outcome bad thinking, lalu mengajak teman-temannya yang punya visi serupa. Dengarkan pengakuannya ini. I somehow found these other, like, four lunatics. We were, three of us were college dropouts, one was a high school dropout. And we basically talked every day for a thousand days in a row and did nothing but just, like, hyper-study. If you envision a world where you're trying to be great at something and it's just, like, you mess up, you learn from your mistake, you in two years, you know, might have learned from 20 mistakes. Or if you have, like, four other people who are also messing up and when they learn from the mistake, they teach you what they learn. Hypothetically, you two years down the road have learned, like, five times more of the amount of stuff. So it just, like, helps you grow exponentially way quicker, if that makes any sense. Kita sering membahas era renaissance digital ini. Sebuah zaman di mana teknologi berkembang begitu pesat. Di dunia yang begitu dinamis, menjadi seorang spesialis saja tidak lagi cukup. Jika Anda ingin tetap relevan dan tidak tergantikan oleh otomatisasi, maka menjadi seorang generalis adalah kuncinya. Banyak yang berpendapat bahwa peran spesialis itu unik dan tak tergantikan. Namun, kenyataannya adalah peran-peran ini terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Ambil contoh seorang arsitek. Di masa lalu, seorang arsitek hanya mengandalkan papan gambar. Namun, seiring munculnya software seperti AutoCAD, kemampuan mengoperasikan software ini menjadi suatu keharusan. Kini, kita juga melihat perdebatan sengit tentang seni yang dihasilkan AI. Jadi, jika Anda ingin tetap adaptif di tengah perubahan yang begitu cepat, Anda harus memiliki kemampuan untuk terus belajar dan menguasai berbagai keterampilan baru. Dengan kata lain, Anda harus menjadi seorang generalis. Memiliki bakat seni yang luar biasa adalah hal yang patut dibanggakan. Namun, untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, Anda perlu mempelajari cara memasarkan diri dan membangun personal branding yang kuat. Begitu pula dengan seorang pengembang perangkat lunak yang cerdas, kemampuan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi Anda. Ingin membangun platform sebesar Facebook atau TikTok? Keterampilan teknis saja tidak cukup. Anda juga memerlukan soft skills seperti komunikasi, manajemen, kepemimpinan, dan pemahaman bisnis. Menjadi seorang spesialis memang penting. Tetapi, seiring perkembangan zaman, kita perlu terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi seorang generalis yang kompeten. Era teknologi yang semakin maju ini telah membawa kita pada sebuah era renaissance baru di mana inovasi terjadi dengan sangat cepat. Saya tidak ingin membesar-besarkan, tapi kecerdasan buatan memang mengubah segalanya. AI bisa diibaratkan sebagai otak buatan yang bisa belajar dan berkembang sendiri. Kemampuannya mengolah informasi jauh lebih cepat dari manusia, membuat banyak pekerjaan, dan bisa dilakukan secara otomatis. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah fleksibilitas. Kuasai berbagai bidang, tapi jangan lupa untuk mendalami satu bidang tertentu. Dengan begitu, kita akan tetap relevan dan kompetitif di masa depan. Dan berikut ini adalah cara untuk menjadi seorang generalis ahli. Pertama, jalan menuju menjadi generalis ahli dimulai dengan menguasai keterampilan lunak. Keterampilan ini akan menjadi aset berharga yang memungkinkan Anda beradaptasi dengan berbagai situasi dan lingkungan kerja. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik akan membantu Anda mempromosikan diri dan mendapatkan pengakuan. Ingat, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis semata. Membangun hubungan yang solid dengan orang lain akan memperluas cakra wala Anda dan membuka peluang baru. Kedua, untuk menjadi pemimpin yang efektif, Anda tidak perlu menjadi ahli di semua bidang. Cukuplah jadi dasar-dasar suatu keterampilan atau bidang tertentu secara mendalam. Dengan begitu, Anda bisa berinteraksi dengan para ahli, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan arahan yang tepat. Sebagai contoh, untuk memimpin tim pengembangan perangkat lunak, Anda tidak perlu bisa coding seperti seorang programmer. Memahami konsep dasar pengembangan full stack sudah cukup untuk mengelola tim yang terdiri dari desainer UI atau UX, front-end, dan back-end developer. Poin ketiga, yang krusial adalah memiliki rasa ingin tahu yang tulus dan visi yang jelas. Keingin tahuan yang mendalam terhadap bidang Anda adalah magnet yang kuat untuk menarik para ahli. Tanpa itu, kolaborasi yang sukses akan sulit tercapai. Para ahli membutuhkan mitra yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas dan visi yang luas. Lihatlah Elon Musk sebagai contoh. Keingin tahuannya yang tak terbatas membawanya menjelajahi berbagai industri. Termasuk merancang roket, meskipun latar belakangnya bukan di bidang tersebut. Visi yang kuat dan rasa ingin tahu yang sejati adalah kunci untuk menjadi generalis yang andal dan mampu mengelola proyek-proyek besar. Keempat, kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci keberhasilan. Jika Anda tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, Anda akan tertinggal jauh di belakang. Banyak pemimpin yang gagal menyadari potensi penuh tim mereka karena mereka terlalu kaku dan enggan berubah. Misalnya, manajer yang menolak untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Atau, eksekutif yang terlalu berpegang teguh pada ideologi perusahaan sehingga mengabaikan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Pada akhirnya, perdebatan mengenai menjadi spesialis atau generalis bukanlah soal menentukan mana yang lebih unggul, melainkan memahami kontribusi unik yang ditawarkan masing-masing. Spesialis dengan keahlian mendalam dan fokus sangat krusial dalam menguasai tugas-tugas spesifik dan mendorong kemajuan di bidang tertentu. Namun, dalam dunia yang terus berkembang pesat, peran generalis juga semakin vital. Mereka yang mampu menghubungkan berbagai bidang, mengelola tim spesialis, serta adaptif terhadap perubahan, sangat dibutuhkan. Generalis memiliki kemampuan unik untuk belajar dan menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, menjadikan mereka aset berharga dalam kepemimpinan dan navigasi kompleksitas zaman modern. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara menjadi ahli dalam satu bidang dan memiliki pengetahuan yang luas di berbagai area. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan mengembangkan diri.